Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya Kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue yang baru ya guys ya Disini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys, linknya ada di deskripsi Soalnya krupteners, gue back again to my channel ya guys ya Jadi video gue kali ini, gue akan share ke kalian lagi game NFT yang mungkin bisa kalian mainin nih guys Nama gamenya adalah Board Army Dan kalau misalkan gue lihat sekilas dari proyek ini sih keren ya guys ya Dari website-nya sendiri ini terlihat niat banget untuk sebuah game NFT gitu guys ya Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita review game NFT Board Army ini guys oke Jadi kalau kalian mau coba cek proyeknya ada di link di deskripsi ya guys ya Sekali lagi nama game NFT-nya adalah Board Army dan ini ada di jaringan BSC ya guys Oke jadi dia ini kalau misalkan gue ada sekilas tuh kita kayak main game mini game gitu guys ya Nanti di dalam gamenya tuh kita butuh 1 NFT jadi ini bukan free to play ya guys ya Jadi kita butuh 1 NFT untuk main di semua gamenya dia ini guys di semua mini game yang ada di proyeksi Board Army ini guys ya Gue mau nunjukin videonya cuman ini kayak video marketing aja sih guys jadi gak ada yang nunjukin gameplaynya kayak apa juga gitu ya Oke mungkin gue langsung ke bawah aja nih guys ya dia collect play and earn ya Nah ini yang gue cerita tadi guys dia ini single NFT can play multiple games gitu guys Jadi satu NFT yang kalian punya itu bisa dipakai untuk main berbagai macam mini game yang ada di gamenya dia Dan tentunya itu pasti earning juga guys ya Terus setiap NFT-nya itu ada itu punya keunikan sama rarity berbeda-beda gitu guys ya Dia per NFT itu ada armor, weapon, hair, facial expression dan lain sebagainya yang bisa kita dapetin nanti di dalam gamenya gitu Nah kita ini disini akan dikasih reward berdasarkan skill kita Berarti ini kalau misalkan kita lihat tuh bakal dikasih reward dari leaderboard gitu guys ya Kalau misalkan kita berhasil masukin leaderboard mingguan atau mungkin bulanan itu mungkin kita bisa dapetin earning yang besar gitu guys Cuman harusnya sih tetap ada earning per hari dari game ini gitu guys ya Dan ini roadmapnya seperti ini dia udah melaksanakan pre-launch ya guys ya Dan kita udah masuk di official launch kita seolah udah di bulan Maret 2023 nih guys Dia akan merilis fitur scholarship guys Jadi kalau kalian punya NFT-nya kalian bisa kasih scholarship buat orang-orang yang lagi butuh gitu Itu yang lagi pengen coba main game NFT dan nanti earning-nya dibagi-bagi gitu guys ya Oke untuk dari website-nya seperti itu simple banget ya guys ya Dan dia nggak ada investor partner-nya kan biasanya dikasih tau Dan ini kayaknya nggak dikasih tau ya investor partner-nya tuh siapa Terus kalian kalau mau cek social medianya ada di bawah sini guys bisa kalian cek ya Dan mungkin kita langsung aja ke white paper-nya guys Oke jadi di white paper-nya sih disini dikasih tau siapa CEO-nya ya Atau pendiri dari si Project Board Army ini guys Jadi ya kalau kalian mau cek bisa langsung ke white paper-nya Dan ini dikasih tau Instagram sama link tree-nya dia guys Kalau Instagram mungkin bisa kita lihat sebentar aja guys ya Untuk melihat profile dari si CEO-nya ini guys Dia namanya edukauts ya Gue udah lihat juga nih sekilas tadi profile si CEO-nya ini Kalian bisa cek juga nanti kalau pengen penasaran lebih lanjut Dia itu punya beberapa game lain juga yang bisa kalian cek juga nanti guys Kalau kalian penasaran ya oke jadi seperti itu CEO-nya Dan sekarang gua akan masuk ke dalam project pillars dari si Board Army NFT ini ya guys ya Dan yang ingin gua garis bawahi adalah bagian real money dan no shitcoin ini guys Jadi bagi project mereka itu mereka beranggapan kalau salah satu trouble dari crypto games market Itu adalah its own currency always collapse guys kata mereka Jadi menurut mereka ini ya memang sih guys jadi game-game NFT line itu kan biasanya currency-nya sering collapse ya guys ya Entah itu rupul terus lepas liquidity dan lain sebagainya banyak banget trouble-nya gitu guys Jadi itu menyebabkan ketidak nyamanan yang sangat besar kepada para player-nya ya Terutama bagi project tersebut untuk berkembang Jadi kalau misalnya project-nya udah nggak ada dana ya mereka juga nggak bisa berkembang Terus player-nya pada kabur juga nggak ada yang mainin akhirnya project-nya mati gitu ya guys ya Kebanyakan sih seperti itu Nah disini mereka itu memilih untuk membayar play and earn players-nya itu menggunakan real money atau BUSD guys Dengan economy based on traditional games ya Board Army ini didesain untuk lebih lama, untuk bertahan lebih lama guys gitu Terus disini Board Army juga has a reward system Dia mempunyai reward system yang menggunakan beberapa dari income yang didapat dari item purchase in the game ya Barang-barang yang dibeli dari game Dan 9 other source of revenue Dan 9 macam source pendapatan ya dari reward player-nya ini guys Jadi sih harusnya nanti player-player-nya itu dapet earning-nya stabil lah guys ya Karena mereka kan dapetnya BUSD gitu Dan kalau nggak salah kita ini dapetnya itu sekali main nanti kita dapet gold Nah gold-nya itu dikonversiin jadi BUSD bisa disuap jadi BUSD gitu guys Dia disini itu, gue mungkin langsung ke gameplay-nya aja ya Untuk game overview-nya disini kita tuh bisa milih beberapa gameplay yang bisa kalian coba gitu guys Ada adventure sama play to earn ya Nah tentunya itu beda-beda guys Kalian bisa main free to play sih sebenarnya Tapi ya itu nggak akan dapet earn apa-apa gitu guys Tapi gue udah coba kita bisa main gratisan Kayak cuman biar main fun aja gitu guys ya Naikin level-level dapet XP gitu guys Cuman kalau kalian memang mau dapetin earning gitu kalian memang harus punya NFT-nya gitu Dan nanti tuh disitu kita ngumpulin gold coin ya Yang akan bisa ditukarkan atau disuap menjadi BUSD gitu guys ya Terus juga kita disini mainnya pake NRG guys Jadi setiap hari itu cuman ada beberapa NRG yang bisa kalian mainin ya Perharinya dari NFT kalian Terus nanti dia akan di reset setiap malam nih UTC plus 0 gitu guys ya Dan mungkin disini yang penting kalian harus tau juga Dia itu ada beberapa sistem ya Jadi kalau untuk masalah swapnya nih Dia itu untuk swap pertama kali 1 gold itu value-nya 0,0065 BUSD nih guys Terus nanti dia akan menurun sampai swap keempat ya Dia baru akan stay di 0,035 BUSD gitu Terus di mode adventure ini ya kita cuman main seperti biasa yang tadi gue bilang Kayak cuman seru-seruan aja Kalau kalian gabut Terus kalau kalian emang mau leveling doang ya Karena disini kita cuman dapet XP doang gitu guys Terus disini ada tokenomics-nya juga Dia token supply-nya dari governance token-nya itu 10 juta coin doang ya guys ya Terus disini juga ada sistem share to earn Siapa tau temen kalian ada yang demen main game ginian Terus kalian share nanti kalian dapet bonus referral-nya gitu guys dari game ini ya Nah ini juga ada general rules yang mungkin kalian harus tau juga ya Ya disini yang tadi gue cerita juga Disini ada 2 mode gameplay yang bisa kalian coba mainin ya Ada mode adventure dan play to earn Terus yang adventure itu kita cuman untuk play for free aja Dan cuman earning cuman dapetin XP doang disitu guys ya Terus kalau kalian mau coba main play and earnnya Kalian itu harus nge-spend energi dari NFT yang kalian punya Berarti kalian kan harus punya 1 NFT itu ya Terus nanti setiap energi yang habis dari NFT-nya itu akan di recharge ya Setiap harinya Terus The difficulty determines the amount of XP or gold Jadi semakin susah level yang kalian lewati akan semakin banyak juga reward-nya Terus juga disini ada mode PvP yang Dimana kita bisa nge-bet ya Taruhan-taruhan gold point kita untuk mendapetin Taruhan dia gitu guys ya Kayak taruhan gitu lah seperti biasa ya Yang menang dapet semuanya gitu Dapet duit yang banyak gitu Nah terus disini juga important information Untuk first game earnings will average 130 gold coins per day ya Terus NFT dengan level yang lebih tinggi itu akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Benefit yang lebih banyak juga di gamenya Terus share to earn itu yang tadi gue cerita Akan mendapatkan Hadiahnya itu dalam bentuk BUSD Terus play and earnnya itu Kita akan mendapatkan dalam bentuk gold Yang akan dikonversikan ke akun kita gitu guys ya Terus apalagi yang mungkin penting ya guys ya Mungkin itu doang sih guys yang bisa gue ceritain gitu ke kalian ya Mengenai project ini Terus disini official link-nya yang tadi gue cerita juga Kalian bisa cari di white paper-nya gitu guys Dan mungkin ini sekilas dari dashboard gamenya aja ya guys ya Ini kalau kalian pencet dashboard Gede ya langsung masuk ke link Langsung masuk ke website kayak gini guys ya Dan ini dashboard-nya kita nih inventory-nya kita ya Di sini di latin status kita Terus hero yang kita punya Ini gue free to play Gue masih dapet kayak gini doang ya Dan ini gak bisa kita buat earning gitu Terus kalau kalian mau coba main gamenya Di sini udah ada beberapa game yang bisa kalian mainin Dan seru-seru sih Kalau buat kalian yang gabut Kalau buat main lagi iseng-iseng aja tuh Menurut gue main game ini oke-oke aja gitu ya Terus kalian kalau mau main NFT-nya itu Lumayan mahal ya Jadi dia harganya per satu NFT itu 100 BUSD guys ya Ya menurut gue ini agak mahal Terus juga dia kalau misalkan Ntar kita main earning-nya itu Mungkin agak lama juga ya Balik modal lah Jadi ini terserah kalian Do your own research lagi ya guys ya Oke Terus di sini juga ada aku Di sini gue akunnya gak gue bind sama Metamask gue Gue pake email ya guys Logitnya Gue bikin akun baru pake email gitu guys Jadi sekali lagi Terserah kalian Do your own research ya guys Terhadap proyek Yang gue kasih tau ini Dan proyek-proyek lainnya gitu guys Oke Semoga bermanfaat kalian Thank you for watching Keep it open And I'll see you guys See you in the next video Bye-bye Bye-bye